Sementara untuk mengantisipasi kemungkinan merebaknya varian baru COVID-19 yang disebut sub-varian Acturus, Kementerian Kesehatan menggencarkan upaya pelacakan dan pemantauan genom virus COVID-19 hingga tingkat kabupaten kota. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kenaikan jumlah penyebaran COVID-19 saat libur Idovitri 2023. Mutasi virus SARS-CoV-2 yang berlangsung cepat menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian penyebaran dan pencegahan penularan COVID-19. Salah satunya ialah mutasi virus XBB-16 atau Acturus yang sedang melanda di berbagai belahan dunia dan sudah masuk ke Indonesia. Sub-varian baru ini pula diduga menjadi penyebab naiknya angka COVID-19 di Indonesia. Lacakan dan pemantauan genom virus COVID-19 terus digencarkan mengingat akan masifnya pergerakan masyarakat pasca pencabutan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan mudik lembaran 2023 yang akan mencapai puncaknya pada tanggal 19 hingga 27 April mendatang. Meski demikian, Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk tidak terlalu khawatir karena pemerintah kini lebih siap untuk menghadapi berbagai kemunculan varian baru COVID-19. Sarana untuk tes ya dan bahkan masyarakat bisa tes mandiri, self-test antigen mandiri dan sudah ada QR code-nya. Nanti setelah lagi kita akan rilis bagaimana cara melaporkan ya QR code-nya masyarakat apabila dia positif COVID-19 dia bisa mendapatkan akses telemedicine yang sebagaimana sudah kita punya. Nah itu terkese tes, obat-obatan kita sudah siap, kemudian vaksin kita juga sudah punya dalam jumlah yang lebih dari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!